ada hijauan lain yang sering saya kasih ke kelinci yaitu banyak manfaatnya salah satunya ini ya teman teman daun jambu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya sobat channel halo hobi yang membahas tentang dunia hobi salah satunya dunia perkelincian oke sobat channel dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga hari ini kabar teman teman dimanapun berada selalu sehat panjang umur dan banyak rezeki amin amin terutama bagi teman teman yang sama satu hobi dengan saya terutama di peternakan kelinci dan bagi teman teman yang sudah memulai atau yang baru ingin memulai semangat terus jangan loyo saya yakin kedepannya dunia perkelincian terutama kelinci pedaging pasti akan dicari banyak orang dan saya doakan semua teman teman yang hobinya sama dengan saya yaitu peternak kelinci sehat selalu dan sukses semuanya amin amin ya rabbal amin oke sobat channel dimanapun berada sesuai konsep hari ini dan sesuai janji saya beberapa video sebelumnya saya hari ini akan membuat video tentang cara saya mencegah kelinci sakit dan kelinci sehat jika lo dikasih pakan hijauan seperti apa setelah oke sobat channel dimanapun berada bagi teman teman yang belum dukung atau belum support silahkan support dahulu atau subrek channel ini supaya apa kedepannya saya bisa memberikan video video yang bagi saya atau bagi teman teman yang melihatnya bisa bermanfaat dan lain sebagainya oke sobat channel yang pertama pakan hijauan yang sering saya pakai atau saya kasihkan ke kelinci yaitu pakan hijauan bebas dan cara saya memberikan ke kelinci sebelum saya kasih pakan hijauan ini terlebih dahulu saya layukan gunanya apa? satu pakan hijauan yang setelah kita ambil ya sobat channel itu banyak mengandung kadar air dan ada ketahnya kalau hijauan itu langsung kita kasih tidak apa-apa itu bagus juga melainkan kita menjegah kelinci kita sakit dari beberapa yang sudah teman teman ketahui seperti halnya mencret kembung dan lain sebagainya itu gunanya pakan hijauan yang setelah kita ambil jika kita layukan ya sobat berikutnya selain hijauan ada hijauan lain yang sering saya kasih ke kelinci yaitu banyak manfaatnya salah satunya ini ya teman teman daun jambu daun jambu ini selain kesukaan bagi kelinci ini manfaatnya sangat banyak sekali ya sobat bisa untuk menjegah mencret atau cacingan ini menurut saya sobat berikutnya ada juga daun ini daun rempah-rempah seperti kunyit salah satunya kunyit ya sobat nah ini selain bagus untuk kelinci kelinci pun juga suka ternyata daun kunyit ini bisa menjegah cacingan juga dan bisa menambah nafsu makan seperti ini seperti ini ini sengaja saya potong dan saya layukan sebelum saya kasih berikutnya selain dua daun yang sering saya kasih terutama untuk kesehatan kelinci terutama dari bijauan itu ada daun pisang nah daun pisang seperti ini teman sama juga sebelum saya kasih ke kelinci saya layukan dahulu ini manfaatnya lengkapnya saya kurang tahu juga sih teman-teman tetapi kelinci-kelinci saya setelah saya kasih daun-daunan seperti ini itu kesehatannya terjaga ini daun pisang bagus juga untuk kelinci ya sobat bebas daun pisang apapun ini jenis New Zealand wet ya teman-teman kebetulan ini baru umur 6 bulan seminggu dan baru kawin satu minggu yang lalu jadi otomatis kelinci ini baru hamil kurang lebih satu minggu bobotnya kurang lebih tiga kilo lebih oke sobat kita lanjut selain daunan hijauan yang yang barusan saya bilang itu ada juga daun daun-daun hijauan yang sering saya kasih ke kelinci untuk kesehatan yaitu daun pepaya kebetulan daun pepaya nya saya tidak ngambil ya teman-teman itu bagus juga padahal daun pepaya itu pahit ya tetapi untuk kesehatan kelinci itu sangat bagus ya sobat kita lihat seperti ini ini daun kunyit dan pepaya maaf daun pisang daun jambu dan banyak juga daun-daun hijauan yang recommended untuk kesehatan kelinci ya sobat oke sobat mungkin itu saja cara saya untuk mencegah kelinci sakit terutama dari pakan hijauan semoga video singkat ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subrek bisa dukung terus channel ini supaya apa kedepannya channel ini bisa banyak manfaat untuk teman-teman semua oke sobat di video berikutnya saya akan membuat video tentang ciri-ciri kelinci yang terkena sakit terutama sakit kaps atau kutik oke sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih